Bintang Anjar AS Roma, Paulo Dybala akhirnya mengukapkan alasan mengapa ia menolak pemberian nomor punggung 10 dari sang legenda Gialurusi, Francesco Totti. Roma menggait Dybala dengan status bebas transfer alias gratis. Sebelumnya, kontrak pemain 28 tahun itu bersama Juventus berakhir dan tak diperpanjang. Roma mengikat Dybala dengan kontrak berdurasi 3 tahun dan kabarnya memberikan gaji senilai 6 juta euro per musim kepada bintang asal Argentina tersebut. Dybala sempat diisukan bakal memilih nomor punggung 10 di Roma. Maklum, dalam beberapa musim terakhir, ia identik dengan nomor tersebut di Juventus. Nomor 10 di Roma memang secara resmi belum dipensiunkan. Namun, hingga kini tak ada yang memakai nomor tersebut sejak Totti pensiun pada 2017 silam. Dybala sendiri pada akhirnya lebih memilih untuk memakai nomor punggung favoritnya, yakni 21. Pilihan ini membuat Nemanja Matic yang sebelumnya sudah mendapat nomor tersebut, kini berganti ke nomor 8. Dybala menyebut bahwa ia menolak pemberian nomor punggung 10 karena merasa bahwa angka krama tersebut harusnya masih menjadi milik Totti. Saya berbicara dengan manajer umum dan dia bertanya apakah saya ingin mengambil nomor 10, yang tentu saja sangat penting di sini karena semua yang dilakukan Francesco Totti, ujar Dybala dalam wawancara di laman resmi Roma. Saya pikir kaos itu dan nomor itu harus tetap menjadi miliknya, karena apa arti dirinya bagi kota dan para penggemar. Saya berterima kasih padanya karena mengenakan kaos seperti itu membutuhkan banyak rasa hormat dan tanggung jawab. Terlepas dari penolakan tersebut, Dybala menyatakan bahwa ia tetap tak menutup peluang untuk mengenakan nomor punggung 10 Roma di masa depan. Saya masih melihatnya sebagai baju dia, mungkin suatu hari nanti saya akan memakainya, tetapi untuk saat ini saya senang memiliki nomor 21, yang merupakan nomor yang saya kenakan saat pertama kali memulai sukses. Mudah-mudahan saya sekarang akan mulai sukses di sini juga. Tutur Dybala Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!